Dunia sepak bola tanah air digemparikan dengan kabar bergabungnya Ronaldinho ke Rans FC Silagon. Pemain legendaris Barcelona tersebut rencananya akan mengikuti laga amal di Jakarta. Sontai kehadiran Ronaldinho disambut antusias oleh pecinta sepak bola tanah air. Kabar ini disampaikan langsung oleh pemilik klub Rans Silagon, Raffi Ahmad, dalam konferensi pers pada Selasa 29 Barat. Ini merupakan pertama kalinya ada klub Liga 1 yang bisa menggait sosok Ronaldinho ke Indonesia. Meski begitu, Ronaldinho bergabung dengan klub Liga 1 hanya untuk laga amal antara Rans FC, Arema FC, Persija Jakarta, dan Persi Solo. Artinya, Ronaldinho tidak dikontrak oleh The Golden Phoenix, julukan Rans FC untuk Liga 1 musim datang. Dikutip dari Kompas.com, laga amal tersebut akan berlangsung di Jakarta. Lantaran bertanjuk amal, Raffi Ahmad mengatakan bahwa Ronaldinho juga bisa berseragam tim lain. Bagi penggemar sepak bola, sosok Ronaldinho memang cukup terkenal dengan nomor keramat 10 Barcelona. Ronaldinho sendiri bergabung dengan Barcelona pada tahun 2003 hingga 2008. Pemain kelahiran Brazil tersebut dicintai oleh semua penggemar sepak bola dari klub manapun. Rasa cinta tersebut tak lepas dari aksinya di lapangan hijau yang menyihir sekaligus menghibur penggemar sepak bola di dunia. Kemampuan Ronaldinho dalam mengolasi kulit pundar juga dianggap di atas rata-rata. Namun Ronaldinho rupanya pernah mengalami kehidupan pahit selesai gantung sepatu. Ia bersama kakaknya, Roberto de Asis, ditangkap polisi pada Maret 2020 silam. Hal ini karena keduanya memasuki Paraguay dengan paspor palsu. Selesai 32 hari mendekam di penjara, Ronaldinho dan kakaknya ditempatkan di sebuah hotel mewah di Paraguay dengan status tahanan rumah. Keduanya membayar jaminan masing-masing 800 ribu dolar AS atau setara 11,68 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!